Ya, halo guys, jadi ini adalah handphone Xiaomi 11T Nah, Xiaomi 11T ini ada update-an terbaru, yaitu kita langsung aja disini bahas update-nya, bukan bahas update-nya, nyobain update-nya Nah, disini tuh seperti kalian lihat Xiaomi 11T Indonesia tuh hanya satu versi, yaitu RAM 8GB, internal 256GB dan bisa kalian lihat disini tuh ada update-an terbaru Nah, ini dia MIUI 13.0.2 ya Nah, dimana sebelumnya MIUI 13.0.1 apa yang baru di MIUI 13.0.1 ya banyak banget ya karena kemarin ini dari 12,5 ke 13, jadi banyak banget setelah update ke MIUI 2.0.1 update-annya hanya patch keamanan doang, sama seperti adi-adi atau sahabat-sahabatnya ya jadi update-nya cuma patch doang, gak tau sih kalau ada masalah yang lain ya disini juga tadi tuh update-nya sekitar 484MB terus seperti kalian lihat disini tuh untuk patch keamanan doang yang di-update jadi disini kita coba aja langsung update ya nah disini tuh untuk MIUI 13 biasanya aku sih yang paling aku gak sukain di ini ya ya di mode gelapnya dimana mode gelapnya gak bisa milih aplikasi ya cuma Shopee doang nah kita coba aja nih update mulai sekarang oke guys udah hidup ya ini tumben lumayan cepet ya lamanya di-update dan penyelesaiannya doang nah seperti kalian lihat kita lihat disini tuh aku matiin dulu mode gelapnya ya rada risih ya kalau pakai mode gelap guys masih ini nah terus disini tuh dia untuk tampilan ininya kembali lagi ya untuk tampilan kontrolnya ya nah tampilan kontrolnya balik lagi nanti aku coba aja cari linknya nanti kalau aku tahu aku kasihnya di deskripsi untuk nge-update ini ya nah disini seperti yang kalian lihat oke MIUI 13.0.2 ya aku agak gelapin dikit nah jadi kayaknya gak ada yang beda deh kita coba ke tampilan mode gelapnya tadi lah hanya masih Shopee doang co oke lah terus untuk feedback haptic ini udah agak enak sih tapi masih kayak macam hampir semuanya gitu getar ya ini ya harusnya sih kan katanya sih kayak macam di tombol-tombolnya ini doang yang kayak macam ya berasa lah getarannya tapi disini tuh getarannya itu kayak macam harga hape yang 2 jutaan co apa memang gini ya terasa banget terus untuk di kamera kayaknya gak ada perubahan ya gak ada perubahan guys ini kameranya begini karena ditutup sama anti gores kaca nih ya jadi dia begini ya tuh jelek banget nah guys jadi tadi disini aku udah coba download ya untuk sistem UI plugin yang baru yang update-an 1 Juli ya yang baru banget kita coba disini tuh berubah atau tidak ya kita lihat ya oke udah kelar kita coba yes berubah guys jadi dia seperti yang seperti yang model terbaru ya nah jadi dia berubah nih nah mantap banget dan ya kita langsung yang ke terakhir yaitu tes Antutu Benmax kita coba tes Antutu Benmax ya ini suhunya 39 ya hampir 40 lah ya dan disini tuh katanya suhu CPU nya 52 derajat suhu baterai nya 41 kemungkinan di belakang tadi suhu baterai ya nah jadi disini tuh perangkat saya skor rata-rata 63 ribu kita langsung coba aja uji sekarang oke kita tunggu hasilnya boom yah 587 ribu cok dan ini panas banget ya panas banget tuh ya sampai 43 derajat 44 derajat hampir 45 cok hmm di dekat kameranya 45,6 iya gila sih mungkin ya ini harusnya sih bisa dapat lebih ya tapi karena mungkin tadi tuh panas jadi dia otomatis handphone nya ini kayak menahan Vforma nya jadi ya hasil skor nya tuh gak bener-bener full gitu ya jadi harus sebenarnya tuh ngeceknya tuh yang bener-bener full itu pake fan cooler tapi sama aja waktu kita main game tanpa fan cooler dia ketahan juga sih ya jadi ya seperti ini sih hasilnya 587 ribu nah jadi untuk update ke MIUI terbaru MIUI 13.0.2 ini ya hasilnya kurang lebih begini ya gimana menurut kalian untuk update-an kesini ini baru aja sih tadi muncul gak tau sih kalau sebenarnya itu udah dari kapan ya nah gimana menurut kalian untuk yang pake Xiaomi 11T apakah ada perubahan apakah ada buk-buk yang lain bisa komen aja di bawah nanti coba kita bahas ya jadi aku nih belum nemuin banyak perubahan banyak atau bug karena memang ini tuh update-nya cuma patch keamanan doang ya seperti yang kalian lihat ya untuk Mei 2022 oke lagi saya jadi ya cukup sampai disini loh apabila ada yang kurang bisa komen aja thanks for watching jangan lupa bantu like dan subscribe see you later goodbye terima kasih telah terima kasih telah menonton